Festival Perang Air atau Ciancuy di kota selatanjang Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan festival tahunan yang terbilang unik karena baru dua negara yang menggelar Perang Air, yaitu Thailand dan Indonesia. Di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Ciancuy pertama kalinya digelar pada 2013 yang lalu. Tahun 2019, Festival Perang Air digelar mulai tanggal 5 hingga 10 Februari. Festival Perang Air yang telah menjadi kebiasaan masyarakat kota selatanjang tidak hanya dihelat saat perayaan Imlek, namun juga setelah Hari Raya Idul Futri. Jadi, Perang Air bukan hanya milik satu ekis atau agama tertentu, melainkan semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengemas festival Perang Air menjadi daya tarik bagi wisatawan musantara dan majanegara. Dalam tradisi ini, masyarakat setempat dan wisatawan akan saling menyerangkan air di sepanjang empat ruas jalan yang sudah ditentukan dengan menggunakan becok motor dan berbagai peralatan untuk menyemprotkan air. Mungkin yang mengatakan bahwa Perang Air ini adalah ritual agama itu mungkin katakanlah mungkin tempat-tempat agama, tempat-tempat masyarakat yang sifatnya itu dia bermigrasi dari tempat luar ke Meranti. Atau mungkin mereka yang baru bertempat tinggal di Meranti mungkin 10 atau 20 tahun. Sehingga mereka tidak mengetahui dengan pasti bagaimana asal-usul, asbabun-usul dari lahirnya Perang Air ini. Jadi perlu saya tegaskan lagi bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jurnia Rizal, bahwa Perang Air ini itu dimulai pada saat Hari Raya Idul Fitri. Wujud kebinekaan sangat kental terasa dalam festival Perang Air. Tidak heran, di tahun 2018, festival Perang Air berhasil menyabat dalam festival pariwisata terpopuler di Indonesia dalam ajang anugerah persona Indonesia. Kemudian di tahun 2019, festival Cian Cui berhasil menyabat gilat lebih bergensi lagi, yakni meraih rekor muri dengan kategori peserta festival Perang Air terbanyak. Festival Perang Air juga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat selatanjang dengan ramainya wisatawan dalam dan luar negeri yang hadir. Dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Ervan Ervani, Kantor Berita Antara, Mewartaka. Terima kasih telah menonton!